Kemudian saya disini ada tepung sebanyak 120 gram dan ini ada kakao sebanyak 50 gram. Dan saya akan menambahkan juga, oke resep yang pertama adalah strawberry choco cake. Bahan-bahannya, ada kakao, baking powder, gula halus, butter. Dan saya memakai susu kental manis dari ultramilk yang rasa coklat. Nah ini coklatnya tuh enak sekali ya. Dan ini sebenarnya bisa dipakai buat berbagai macam, apa aja bisa tetapi paling enak terutama untuk bikin dessert. Oke, ada telur, ada coklat chips disini. Oke, kita langsung buat aja strawberry choco cake. Pertama kita akan ngocok, ini hampir standar seperti cake-cake saya lainnya ya. Kalau saya bikin, kita cocok dulu butternya dengan gula. Ini butter sebanyak 150 gram. Kemudian saya kasih sedikit, gula halusnya sedikit aja karena susu kental manisnya, ini dia namanya susu kental manis, berat. Sudah manis ya. Gula halus sebanyak 50 gram. Ini kita cocok dengan mixer. Dan kalau gula halus selalu begini, ada debu-debu, debu-debu gula beterbangan. Kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Ini sebanyak 125 sampai 150, bolehlah. Menurut selera aja. Oke. Seperti biasa, saya harus pecahkan di mangkok yang terpisah untuk memastikan bahwa telurnya masih segar. Kemudian, saya di sini ada tepung sebanyak 120 gram. Dan ini ada cacao sebanyak 50 gram. Dan saya akan menambahkan juga baking powder. Setengah sendok teh. Ini kita campur. Mendok-endok. Dan kita ayak ke dalam adonan. Diayak tepungnya penting sekali kalau masak kue. Nah, yang terakhir ini kita aduk dan kita pastikan bahwa semuanya tercampur. Dan Anda akan lihat nanti adonannya yang tadi sedikit kurang sempurna akan menjadi bagus. Tetap itu. Nah, lihat tuh. Kan? Bagus tetap. Oke, masukkan 50 gram coklat chip. Dalamnya 50 gram dan... 50 gram kurang sedikit karena sisanya. Buat kayak... Tempur lagi. Simp. Ini udah jadi. Saya sudah siapkan loyang. Ini adalah ukuran kurang lebih diameter 20 cm. Ini kita olesi dengan bentegak atau butter. Ya, ini tadi udah saya kerjakan. Kemudian... Kita tuang setengahnya. Setengah dari adonan coklatnya. Oke. Kita ratain. Dan saya akan mengoles atasnya lagi dengan strawberry jam. Slice strawberry yang bikin sendiri juga. Oke. Kita kasih... Tiga sendok barang kali ya. Tiga sendok makan. Nah, ini sekarang saya akan menutup dengan adonan yang sisanya. Kalau kita mau tutup kuenya, jangan ditumpuk semua di tengah ya. Tapi kita sebar. Biar nanti kita lebih mudah untuk meratakan bagian atasnya. Ini adalah salah satu resep favorit saya karena membuatnya sangat mudah dan rasanya juga sangat enak. Dan yang membuatnya enak juga antara lain karena saya menggunakan susu kental manis dari ultraniot yang rasa coklat. Dan Anda tahu nggak sih? Ini mengandung 9 macam vitamin dan 7 mineral. Dan dia terbuat dari susu sapi segar. Sudah cukup ya. Sudah cukup ini. Tutup-tutup. Kita masukkan ke dalam oven. Temperatur 170-180. Standar ya kalau kita bikin kue. Sampai jumpa di video selanjutnya.